Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya tentunya senang sekali sehingga hari ini saya masih bisa melihat video untuk kalian semua teman-teman dan di video kali ini saya akan meramalkan Sodia Cancer di bulan April 2023 bagaimana peruntunganmu dari asmara karir rezeki keuangan ya tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa kalian jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika support video terbaru ya karena setiap hari ini saya akan nampak terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya kalau live waktunya tidak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya saya tunggu teman-teman dan buat kalian juga penasaran nih sama diri kalian pengen dibacakan pribadi ke saya pengen curhat ke saya tentang keberanian kalian jodoh, karir, rezeki atau kasar lagi PD, KT lagi tetap sama seseorang pengen dibacakan kok aku sama dia cocok gak sih? kok aku sama dia bakal nikah gak sih? nah silahkan kalian DM ke Instagram saya diatmarcelwen yang pengen curhat-curhatan juga secara personal mungkin kalian punya problem rumah tangga hampir cerai udah di ujung tanduk atau kalian punya problem yang mungkin gak bisa cerita ke orang lain dan kalian putus curhat ke saya juga silahkan ya silahkan DM dan jangan lupa dikuluh juga Instagramnya yang gak punya Instagram silahkan WA di nomor di bawah sini ya di 0878 9947 1009 sekali lagi di 0878 9947 1009 ya saya tunggu teman-teman buat subscribe dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Sodiak Cancer di bulan April sebelum saya membuka kartu tarotnya seperti biasa saya akan mereview Sodiaknya tapi kalau kalian sudah sering nonton silahkan cepetin aja ke kartu tarotnya ya tapi buat kalian yang baru pertama kalian nonton sepertinya kalian wajib dulu dengerin yang satu ini ya Sodiak Cancer ini memiliki sebuah karakter orang yang setia dia kalau udah satu yaudah gak mau ganti pasangan alias konsisten terhadap pilihannya Sodiak Cancer tipe karakter orang yang susah move on dia kalau misalnya putus sama pasangan untuk move on lama walaupun ada orang yang baru tapi dia untuk move on itu lama karena perasaannya setia ya jadi kalau orang setia itu untuk move on itu susah intinya seperti itu dia orangnya suka memberikan kejutan terhadap pasangan orangnya halus lemah lembut intinya memperlakukan pasangan dengan baik gak kasar Sodiak Cancer seperti itu cuma dia protektif cemburunya itu tinggi pasangannya gak boleh ini gak boleh itu dilarang ini dilarang itu dan sebagainya sebenarnya cemburu itu menjadi bumbu dalam percintaan ya tapi kalau berlebihan jadi gak baik gitu kalau berlebihan jadi ujung-ujungnya apa ya pasangannya risih gitu ya tapi Sodiak Cancer tipe karakter yang percaya diri dan kreatif teman-teman ya dia orangnya kreatif dalam mencari celah dalam hal usaha pede gitu ya dalam mengambil sikap dalam pekerjaannya gitu ya nah walaupun gak semua karakter Sodiak Cancer sama tapi rata-rata karakter Sodiak Cancer seperti yang saya sebutkan dan Sodiak Cancer ini memiliki tiga Sodiak yang cocok yang pertama ada Sodiak Capricorn ya Capricorn tipe karakter yang berjiwa pemimpin ya orangnya tegas dia kalau udah A dia A, kalau udah B dia B orangnya saklek intinya seperti itu ya orangnya saklek ya dan Sodiak Capricorn tipe karakter yang suka kebersihan, suka kerapian, gak suka kotor, kusut, lecek, berantakan Sodiak Capricorn seperti itu Capricorn tipe karakter orang yang memang apa ya pandai mencari celah dalam hal usaha pandai berteman, pandai bersosialisasi juga gitu ya Capricorn sama Sodiak Cancer mereka cocok ya Sodiak berikutnya ada Taurus Taurus sama Sodiak Cancer sama-sama Sodiak Setia Taurus itu orangnya mandiri gak pernah mau ngerepotin orang lain Taurus itu orangnya percaya diri juga dan dia itu berani berspekulasi dalam hal usaha orangnya sebenarnya royal orangnya itu gak pelit hanya saja dia egonya tinggi keras kepala kadang gak mau diatur kadang sesukanya dia Taurus itu seperti itu ya orangnya kalau semakin dilarang semakin keras nah Taurus tipe karakter orang yang berjiwa petualang juga dia orangnya sebenarnya sedikit bicara dan banyak pekerja dia itu gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya nah antara Taurus sama Sodiak Cancer mereka cocok ya Sodiak berikutnya ada Virgo Virgo tipe karakter Sodiak yang memang sensitif secara perasaan melankolis orangnya humble, ramah punya banyak teman, relasinya banyak cuma emosinya kadang-kadang gak stabil ya Virgo tipe karakter orang yang sangat memperhatikan penampilan ya nah tapi dia juga suka kebersihan ya orangnya rapi, bersih, rajin, tanggung jawab, disiplin nah antara Virgo sama Sodiak Cancer mereka juga cocok teman-teman ya tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut gak cocok ya dia juga Sodiak Cancer sama Scorpio cocok Sodiak Cancer sama Libra cocok bisa karena semua tergantung dari sifat dan personality-nya ya kalau bisa saling alas tentunya pasti akan baik-baik aja ya tapi nanti kita akan lihat dari versi kartunya bagi yang single dan yang sudah punya pasangan gimana untuk asmara karir keuangan kamu karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran ya jadi nanti saya akan bacakan untuk semuanya ya terutama dalam hal asmaranya dulu buat kalian yang single yang belum punya pasangan ya karena kalau belum punya pasangan itu kan biasa ditanya-tanyain orang kapan nikah, kapan nikah gitu ya oke saya cek dulu kartunya dan nanti kita akan lihat di kartu yang pertama untuk yang single dulu ya tanpa berlama-lama di kartu yang pertama saya lihat disini ada kartu Five of Swords ya Five of Swords tuh melambangkan bahwa petualangan cintamu tuh kayak belum berakhir disini masih banyak petualangan-petualangan cinta yang memang akan apa ya membuat kamu tuh bimbang bingung dalam memilih gitu ya petualangan cinta itu kayak misalnya kamu tuh masih mencari-cari yang cocok mana intinya seperti itu tapi kalau aku lihat di bulan April sepertinya kamu akan mendapatkan kenalan baru akan mendapatkan seseorang yang mungkin deket sama kamu mencuri perhatian kamu gambaran saya seperti itu ya di bulan April cuma intinya kamu welcome-welcome aja lah gak usah terlalu insecure gak usah terlalu mengejudge baik over ya jadi maksudnya baru ngeliat kamu udah mikir ah pasti dia gak cocok jangan kayak gitu mendingan kalian kenalan dulu aja maju dulu aja saling pengenalan saling tahu dulu jadi kalian tuh bisa menilai gimana jadi jangan cuma ngejudge dari luarnya aja kalau belum kenal pokoknya kalau kalian masih single gak usah gengsi deh untuk kenal sama orang baru intinya kayak gitu ya gak usah pilih-pilih yang penting niatnya adalah berteman dulu aja tapi kalau aku bilang petualangan kamu kayak masih banyak yang jelas kamu gak boleh berdiam diri harus memperbanyak teman dan relasi ya intinya itu penting banget di tempat kerja terutama kalau kalian kerja di kantor ya dan buat kalian yang sudah menikah ya disini ada kartu seven of pentacles intinya kalau aku bilang sih apa yang menjadi unek-unek kamu tuh lebih baik dibicarakan sama pasangan kalau kamu punya unek-unek jangan disimpan sendiri jangan diempat sendiri atau diempat ya jadi kayak kamu tuh menahan gitu jangan nanti takutnya nanti meluap-luap gitu loh jadi mendingan kamu diomongin aja kalau ada sesuatu hal yang memang kamu tuh gak suka atau gak cocok sama pasangan kamu itu lebih baik diobrolkan teman-teman ya itu akan mempermudah gitu mempermudah dalam suatu hubungan ya jadi gak ngomongin di belakang gitu takutnya nanti kamu curhat sama orang lain curhatnya sama lawan jenis malah jadi jatuh cinta nah itu bahayanya disitu teman-teman ya sorry teman-teman ya suara Marvel berisik banget ya tapi kalau aku lihat sih pada dasarnya yang aku lihat di kartu ini lebih baik kamu tuh ngomong tentang unek-unek kalian gitu sama pasangan kalian kalau misal kalian punya sesuatu hal yang kalian sembunyikan ya ada yang gak suka mendingan ngomong gitu jangan tau tau selingkuh jangan tau tau udah pergi sama orang lain gitu jangan kalau kamu gak suka ya kamu ngomong gitu intinya ya itu pesan pentingnya di bulan April nanti kita akan lihat lagi untuk karir keuangan tapi sebelum saya lanjutkan saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya curhat ke saya langsung nih tentang kerjaan kalian jodoh, karir, rejeki, rumah tangga silahkan DM ke Instagram saya di atmarcerwen yang gak punya Instagram silahkan WA di 0878 9947 1009 ya oke di 0878 9947 1009 ya saya lanjutkan lagi teman-teman untuk karir dan keuangan ya saya lihat karirnya dulu bagaimana Zodiac Cancer di bulan April 2023 ya ada kartu di Emperor artinya kamu tuh harus berani mengambil langkah harus berani speak up kalau kamu ngerasa gak salah apalagi dalam pekerjaan apalagi dalam organisasi kamu ya kamu di kantor misalnya kamu disudutin diomongin sama orang lain gitu kamu harus berani ngelawan kalau misalnya memang kamu gak salah gitu gak usah takut karena ini di Emperor itu simbol raja ya keberanian kejayaan bisa gitu tapi kalau aku lihat untuk karir sebenarnya ini lebih cenderung keberanian kamu dalam melangkah itu yang pertama yang kedua kamu harus berani berani apa ya mengambil mengambil langkah untuk memiliki usaha cadangan atau usaha sampingan di luar kantor kamu kalau kamu punya sesuatu angan-angan misalnya aku tuh udah pengen nih punya usaha nih misalnya aku pengen punya usaha bengkel nih aku tinggal merealisasikan yaudah direalisasikan aja gak usah takut melangkah karena kalau kamu takut melangkah itu akan menjadikan diri kamu tuh kayak penasaran sendiri gitu belum mencoba tapi kamu udah kalah gitu loh belum mencoba tapi kamu udah menyerah gitu paham kan jadi lebih baik mencoba dulu gagal nomor sekian yang penting kamu berani mencoba dalam hal karir ya nah untuk keuangan disini ada kartu devil keluar kartu devil ya jadi menandakan bahwa kalian tuh akan ada masalah keuangan gitu ya bisa juga kamu keluar duit banyak gitu bisa juga tiba-tiba kamu tuh butuh duit gede gitu bisa juga kamu ketipu sama orang bisa juga kamu dimanfaatin sama seseorang itu juga bisa gitu loh ya orang pinjem duit dan lain sebagainya intinya godaan kamu tuh banyak banget gitu ya mau nabung gak jadi mau nyimpan duit gak jadi mau nabung lagi dipinjem teman dipinjem sodara gak dibalikin pula nah itu hati-hati ya karena devilnya artinya adalah godaan yang besar di bulan April jadi kamu minimal harus bisa saving lah duitnya kamu gitu jangan gak enakan sama orang ya jadi lebih tegas itu bagus dalam keuangan ya karena uang tuh sensitif teman-teman uang tuh bisa menjadikan teman jadi musuh sodara jadi musuh hati-hati loh ya makanya kalian harus tegas sama duit ya oke itu tadi untuk readingan Soda Cancer buat kalian yang belum puas pengen konsultasi pribadi ya pengen curhat-curhatan tentang diri kalian ya asmara, karir, rezeki, rumah, tangga silahkan DM ke saya di atmarcelwen yang pengen curhat tapi gak punya instagram silahkan WA di 0878-9947-1009 dan jangan lupa subscribe ya sukses selalu buat kalian semuanya semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan ya nama saya marcelwen sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax